Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Kemarin kita sudah belajar tentang Diskon ya Atau Persen Nah sekarang kita akan belajar tentang Persentase Nah seperti apa Coba kalian buka buku Bukunya ya Tema 2 Halaman 125 Ya Baik Disitu kalian akan Tahu apa pengertian Persentase 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 itu apa? Coba baca Baca Persentase adalah Adalah cara untuk Menggeretakan Cara untuk mengekspresikan Ya mengekspresikan Ya Teruskan Persentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagaimana cara keseluruhan Untuk menghitung persentase Kita melihat keseluruhan tersebut sebagai 100% Ya Untuk mengekspresikan ya Segala sesuatu itu 100% Misalnya Misalnya Ya Perhatikan yang di rumah juga ya Kalian akan Mempersentasekan Ya Persentase Misalnya Jumlah siswa Yang ada di kelas 6 Ada berapa Jumlah siswa Ada berapa itu 30 30 30 Orang ya 30 anak Nah Kemudian Misalnya Ini dari 30 orang itu Kamu gambarkan itu Adalah semuanya adalah 100% Jadi ada Ada jumlahnya ya Jumlahnya semuanya 100% Baik Ini Siswa di kelas 6 Ya Siswa kelas 6 ini ya Siswa Laki-lakinya Ya Laki-laki Siswa laki-laki ya Putra Itu misalnya Ada Berapa 12 12 misalnya ya Ya 12 orang Nah Berarti Nanti yang ditanyakan apa Yang ditanyakan itu Siswa Perempuannya Azar Berapa Ya Tuh Kemudian Kita ganti ya Ada berapa Kemudian Berapa Persen Tase Siswa 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 ini Siswa putra ya Siswa laki-laki Nah Berapa Pertanyaan dikuat Berapa Ya Persen Tase Tase Siswa Tase Perempuan Nah Ini ada 30 Jumlah siswanya Semuanya berapa 30 Jadi ada 30 Orang ini 100% berarti 30 orang Ini ada 100% Nah Pertanyaan pertama Ini sudah diketahui dulu ya Siswa laki-lakinya 12 Berarti berapa Persen Siswa Laki-laki yang ada di kelas Nah caranya Caranya Nah Ini Siswa laki-laki berapa 12 Perjumlah siswa seluruhnya berapa 30 30 30 Nah Kali 100 Persen Ya Lalu ini kan Baris 100% Pecahan Persen Kita ubah menjadi Pecahan ini Pecahan apa Biasa campuran Desimal Ini Pecahan biaya Biasanya Kemarin Kita sudah belajar ya Ada 4 macam pecahan Pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Pecahan per Persen Nah ini Untuk menalikannya ini Kalian Buat Pecahan Biasa ya Boleh Ini salah satu 12 Per 30 Kali 100 Persen Persen Berarti 100 Per Persen Persen Itu artinya Per 100 Ingat Ya Jangan lupa Jadi kalau 100% Berarti 100 Per 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 Ini Per 100 Namanya 100% Ya Ini berapa ini Ini 100% Ya 12 Ini Berapa ini 1 Ya Nah 12 Per 30 Sekarang ini Ini Bisa dibagi berapa ini 12 nya Dibagi 2 dulu ya 12 Berapa 6 30 30 bagi 2 berapa 11 Berapa 30 bagi 2 15 15 Ini bisa dibagi lagi Berapa 3 Bagi 3 berapa 3 6 bagi 3 2 15 bagi 3 5 Nah Ini Dibuat Persen Dibuat Ber 100 Ya 5 Jadinya 100 Kali berapa 5 Supaya 100 Jadi berapa Atau 100 Bagi 5 Itu Ini 5 Kali 20 20 Berarti Pembilangnya juga Kali 20 2 Kali 20 Berapa 40 Untuk 40 Per 100 Berapa Berapa Persen 40 Per 100 Jadi berapa Persen 40 Per Persen Persen Kan Persen Persen Ya Konsentrasi Ya Coba Jadi Sisa Laki-laki Yang 12 Orang itu Adalah 40 Per Persen Ya Nah Sekarang Jadi Sisa Laki-laki 12 Orang itu Sama Dengan Kalau Persentasinya Jadi 40 40 Sekarang Siswa Perempuan Ada Berapa Nah Berapa Persen Nah Sekarang Ini Persentase Persentase Siswa Laki-laki 40 Persen Ya Udah Dicewap Ya Sekarang Siswa Perempuan Ada 30 Siswa Kelas Dikurangi Siswa Laki-laki Berapa 12 Nah Jadi Sisanya Bala Siswa Perempuan Berapa 18 Orang Nah 18 Orang itu Persentasenya Berapa Untuk Keseluruhan Caranya Adalah 18 Per Berapa Per 30 Kali 100 Persen Persen Nah Ini Dibuat Pecahan Biasa Dulu Ya Caranya Ini Berapa Ini Dibagi Berapa Bagi Dulu Ya 18 Per 30 Kita Sederhanakan Ya 18 Dibagi Dua Berapa 9 30 Bagi Dua 15 Ini Yang sekolah Satu Ini Yang bisa Yang lain Masa Perkalian Gak Bisa Ya Kemarin Diajari Itu Cara Perkalian Pakai Ini Itu Yang Lihat Youtube Pak Guru Kalau Enggak Ya Enggak Bisa Ya Kamu Belajar Itu Gunakan Itu Fasilitas Itu Ya Youtube Pembelajar Pak Guru Di Ini Ya Baik Ini Kita Lanjutkan Ini Dibagi Tiga Berapa 9 Dibagi Tiga Bisa Enggak 9 Dibagi Tiga Berapa Tiga Ini Ya 15 Bagi Tiga Lima Nah Sekarang Ini Tiga Per Lima Tiga Perlima Itu Dibuat Persen Jadi Perserah Sekarang Lima Menjadi Seratus Kali Berapa 25 Kalau Kali 25 5 Kali 25 125 Kali Berapa 20 Kalau Penyebutnya Kali 20 Supaya 100 Ini Maka Pembilan Juga Kalikan 20 3 Kali 20 Berapa 3 Kali 20 60 60 60 60 60 100 Jadi Berapa 60 Per 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 Jadi Menjawab Pertanyaan Ini Berapa Persentase Siswa Perempuan Sama Dengan 60 Per 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 100 Persen Jadi Siswa Siswa Laki Laki Ada 12 Ya Siswa Perempuan Ada 8 11 Ya Seperti Itu Jadi Presentasinya Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Latihan Ya Coba Buka Halaman 126 Ya Di Itu Kalian Coba Perhatikan Soal Cerita Itu Presentasinya Bila Perlu Kalian Bisa Berdiskusi Kita Menjawab Pertanyaan Selamat Bekerja Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima